Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Yang dikasih Tuhan, Nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Incil Matius Pasal yang ke-15 Sudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini Saya akan membacakan Matius 15 ayat 32 sampai 33 Tertulis demikian Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar Nanti mereka pingsan di jalan Kata murid-muridnya kepadanya Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Sudara dikasih Tuhan Ketika dulu kita ditolong Tuhan dalam menghadapi suatu masalah Kemudian kita menghadapi persoalan yang sama Jangan lupakan pertolongannya di masa yang lalu Dan jangan kehilangan iman dan pengharapan dalam mengatasi masalah yang ada Sebab Tuhan masih sanggup melakukan mujizatnya dan keajaibannya dalam kehidupan kita Terlalu sering kita lupa pada karya Tuhan di masa yang lalu Kita mudah untuk membiarkan memori kita hilang begitu saja Terhadap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib Sehingga kita menjadi cenderung marah, khawatir atau panik Pada saat menghadapi suatu keadaan yang sebenarnya dulu pernah ditolong Tuhan Mungkin kita masih ingat kebaikannya di masa lalu Tapi pikiran kita meragukan kesanggupan Tuhan di masa kini Hari ini sudara kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan Untuk percaya bahwa Tuhan masih mampu untuk menolong kita Dalam setiap keadaan yang kita hadapi Para murid Tuhan Yesus menghadapi persoalan yang sudah pernah terjadi sebelumnya Di pasal 14 kita membaca kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang Dan di kisah dalam pasal 15 ini terjadi peristiwa yang sama Dimana ada 4.000 orang yang hendak diberi makan oleh Tuhan Yesus Dari segi kuantitas Masalah yang para murid hadapi disini sebenarnya lebih kecil dibandingkan yang dulu Tapi lihatlah bagaimana respon mereka ketika Tuhan menghendaki mereka untuk memberi orang banyak itu makan Di ayat yang ketika puluh tiga tertulis Kata murid-murid kepadanya Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti Untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya Kita perhatikan disini sudara bahwa Begitu cepat para murid melupakan peristiwa mujisat Pemberian makanan terhadap 5.000 orang yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kejadian itu seolah seperti angin lalu saja Dan tidak diingat oleh mereka Bukankah ini sudara yang juga seringkali terjadi dalam diri kita Kita dengan cepat lupa dengan pertolongan Tuhan Mujisat Tuhan dan kebaikan Tuhan di masa yang lalu Dan ketika kita menghadapi masalah yang kurang lebih sama Bahkan mungkin sebenarnya lebih ringan dari yang dulu Kita menjadi seperti orang yang tidak tahu apa-apa Kita tidak ingat bagaimana Tuhan bekerja di masa lalu Kemudian kita menjadi khawatir Takut atau cemas dalam menghadapi masalah yang sebenarnya sama Hari ini sudara kita belajar satu hal Yang sangat penting buat kita Yaitu agar kita tidak melupakan pertolongan kuasa Tuhan di masa yang lalu Dan tidak meragukan kuasanya di masa kini Tuhan masih sanggup dan masih berkuasa untuk menolong kita Dalam segala persoalan kita Baik persoalan yang sama maupun yang berbeda Masmur 103 ayat 2 mengatakan Pujilah Tuhan hai jiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Mari kita memuji Tuhan selalu sudara Dalam menghadapi setiap keadaan Mungkin kita menghadapi masalah dan persoalan Tapi di saat-saat demikian Jangan melupakan kebaikan Tuhan Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 tertulis Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin maupun hari ini Dan sampai selama-lamanya Masalah apapun yang terjadi pada hari ini Entah sama dengan yang lalu atau tidak Kita dapat percaya dan bersandar pada Tuhan yang tidak pernah berubah Tuhan masih sanggup untuk menolong kita Dan memberikan kita kemenangan Mari kita berdoa sudara Bapak kami yang di surga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar pada saat ini Mengajarkan kepada kami Agar kami tidak melupakan Akan karya, pertolongan, mujizat dan keajaiban Tuhan Yang kami alami di masa yang lalu Dan agar kami tetap mempercayai Tuhan Bahwa engkau berkuasa Dan engkau sanggup menolong kami di masa kini Ampuni kami yang seringkali Meragukan kuasa Tuhan Dan khawatir, takut, cemas dengan situasi masalah yang kami alami Padahal masalah-masalah itu pada hakikatnya sama dengan situasi masa lalu yang pernah kami hadapi Ajar kami Tuhan untuk terus mempercayai Ingat akan karya-karya Tuhan Dalam kehidupan kami Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Amin Terimalah berkat Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati saudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya